Alhamdulillah 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 Dan hukum-hukumnya Setiap orang menjalankan ibadah puasa Dan berharap puasanya diterima Harus segala mencocokkan kondisi dirinya Dalam menjalankan ibadah ini Dengan timbangan syariat dan parameter Wahai umat Islam Bulan suci Yang merupakan kesempatan berharga bagi umat Islam itu Maaf kesempatan berharga bagi umat Islam Untuk beribadah dan mendekatkan kepada Allah ini Harus bisa menjadi titik balik yang permanen Dan jujur untuk kembali ke jalan Allah SWT Bukan perubahan sementara yang hanya berlangsung Selama beberapa hari saja Berbahagialah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Dari menunaikan sholat tarawih Karena dorongan iman Dan mengharapkan pahala dari Allah SWT Tanpa diiringi perasaan berat Bosan Jenuh Dan jemuh Saudaraku Yang telah menjalankan ibadah puasa Seorang Muslim Tidak boleh merasa Bahwa amalnya ibadahnya itu banyak Baik berupa ibadah puasa Solat malam Bersedekah Beri infak Membaca Al-Quran Maupun memanjatkan doa Karena sebanyak apapun amalnya Akan kecil Nilainya Bila dibandingkan dengan karunia Allah SWT Sungguh celaka Keliru Dan merugi Apabila seorang Muslim Enggan memanfaatkan hari-hari Dan malam-malam di bulan suci Untuk mendulang pahala Ia lebih suka menghabiskan siang harinya untuk tidur Dan bermalas-malasan Dan lebih senang melewatkan malam harinya Dengan begadang Bermain Dan menikmati berbagai macam kesenangan yang diharamkan Tidakkah mereka menyadari Betapa cepatnya bulan suci ini Berlalu Tidakkah mereka menjaga etika dengan bulan Allah Yang penuh berkah ini Dimana upaya mereka untuk melakukan evaluasi diri Sedangkan masih banyak umat Islam yang tenggelam dalam kelalaian Tidakkah kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang bersama kita Pada bulan Ramadan yang lalu Tetapi maut yang menjemput membuat mereka tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini Karena jasad mereka telah terkubur dalam tanah Sementara kita tahu Apakah kita menjalani bulan suci ini hingga selesai Atau kita akan dihalangi oleh maut yang menjemput Hanya kepada Allah Kita meminta pertolongan Hasbun Allah Wa ni'mal wakil A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Shahrul Ramadhan Shahrul Ramadhan Al-Ladhi unzila fihi l-Quran Huda l-Nas Wa bayinatim minal huda wal-furqan Barukallahu liwalakum fil-Quran al-Azim Wa nafa'ani wa'iyyakum bimma fihi minal ayati wa zikra al-hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa sami'ul al-alim Aqulu qali hadha Wa astagfirullahal al-azim li walakum Wa lisairil muslimina wal muslimat Wa almu'minin wal mu'minat Fa astagfiruhu innahu huwa al-ghafuru al-rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillahilladzina hamaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rusuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Fa ya'ibadallah usikum wa iya yabitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Ittaqun allaha haqa duqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Innallahu wa malaikatahu yusallun ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati